Hai, Sidultubers. Banyak orang berpikir untuk menjadi sebuah kota harus memiliki wilayah yang luas untuk menampung penghuninya. Tapi ternyata, di belahan dunia sana, ada juga perkotaan kecil yang mempunyai sejuta keunikan lho guys. Mulai dari kota kecil di tengah pegunungan, hingga kota yang seluruh penduduknya tinggal dalam satu bangunan besar. Menarik bukan? Untuk info lebih lengkapnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Kota Witir, Amerika Serikat Witir mungkin bisa dikategorikan sebagai kota yang paling aneh di dunia guys. Sebab, kota dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 200 orang ini hanya menempati satu bangunan gedung saja. Yaps, seluruh warga Witir hanya menempati satu bangunan saja. Penduduk kota ini memiliki keseharian yang sama seperti penduduk di kota-kota lain. Tidak ada perbedaan yang menonjol. Mereka semua menjalani hari-hari seperti biasa. Uniknya, seluruh aktivitas harian dilakukan dalam gedung yang sama pula. Gedung 14 lantai itu telah menjadi kota yang utuh bagi penduduk Witir. Bahkan berbelanja pun dilakukan di tempat yang sama. Wah, kira-kira kalau kalian yang tinggal di sana, bosan gak guys? Kota Kas, Selandia Baru Kota Kas berada di distrik Selwyn, Pulau Selatan, Selandia Baru. Kalian pasti tak menyangka, bahkan kota ini hanya memiliki satu orang penghuni. Orang tersebut bernama Barry Drummond. Pada awalnya, Barry Drummond telah ditawari suatu pekerjaan di kota Kas tersebut. Barry berpikir pekerjaan tersebut hanya akan berlangsung dua tahun. Namun setelah menjalani kehidupan di sana, Barry Drummond menyatakan dirinya tidak ingin pergi dari kota tersebut meskipun dia tinggal seorang diri. Barry Drummond bekerja untuk Kiwi Rail dan bertanggung jawab atas bagian tertinggi lintasan rail yang menghubungkan Chris Chard dengan Grimaud. Barry mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah merasa kesepian atau terasing. Dia juga tidak perlu merasa khawatir jika tinggal di kota itu karena ia di sana sendirian. Kota Churchill, Kanada Tinggal di Churchill di Manitoba Utara, Kanada. Mengharuskan penduduknya untuk selalu siap menghadapi bahaya. Terletak di tepi Teluh Hudson sekitar 1000 km di utara Winnipeg, Churchill adalah salah satu kota paling terpencil di Kanada. Hanya sedikit tempat yang dihuni sejauh ini di utara, dengan pengecualian beberapa komunitas Inuit dan stasiun penelitian. Namun kedinginan dan isolasi bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi penghuninya. Anciman terbesar mereka adalah beruang kutub. Saat ini, kota ini sebagian besar adalah kota beruang kutub, dengan hampir 800 di antaranya tinggal di sekitarnya. Jumlah itu membengkak menjadi 10.000 selama musim berburu. Untuk hidup di kota ini, seseorang harus berhati-hati setiap saat. Menakutkan sekali ya, tinggal di sana. Kota Beford, Amerika Serikat Kota ini mungkin tak ada dalam peta. Kota kecil berpenghuni hanya satu orang ini ada di Wyoming, Amerika Serikat. Kota ini dinobatkan sebagai kota terkecil di Amerika. Nama Beford mencuat setelah muncul dalam sebuah lelang online. Kini, kota itu terbeli seharga 900.000 USD atau setara dengan 8,1 miliar rupiah oleh seorang pria asal Vietnam yang namanya dirahasiakan. Pemilik kota selama 20 tahun terakhir adalah Don Simmons, seorang operator radio Angkatan Darat Amerika tahun 1968-1969. Kota Yangjin, China Dibangun di sepanjang sungai Yanshi, di antara pegunungan Curam di Provinsi Yunan, China. Kota Yangjin dianggap sebagai kota tersempit di dunia. Dilihat dari atas, sulit dipercaya bahwa pemukiman seperti ini benar-benar ada di kehidupan nyata. Hamparan sempit tanah yang terjepit antara perairan sungai Yanshi dan pegunungan Curam di kedua sisinya bukanlah lokasi yang cocok untuk kota berpenduduk sekitar 450.000 orang. Meski begitu, Yangjin memiliki kekhasan lain yang nyata loh, karena tanah sangat berharga di daerah tersebut. Banyak bangunan apartemen yang terletak tepat di tepi sungai dan dibangun di atas tiang seperti panggung untuk melindunginya dari banjir. Unik bukan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.